Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kepadanya? Sehat? Alhamdulillah, sehat sehat Masya Allah, tambah ganting terus ya Tambah apa nih? Alhamdulillah, kalau emang gitu Tambah senyum ke lebar Masya Allah Ini kok gak biasanya nih kayak gini Jarang sekali Biasanya ada momenya nih kayak gini Enggak, biar ngobrol aja sama Bang Iya betul kan? Ngobrol nih Yang ngobrol, masalah apa sedikit Masalah apa? Ada keluhan sedikit nih Makanya anak mau bincang sama Bang gitu Apa tuh? Jadi gini Bang Iya Nak Mau minyam duit Kan? Udah feeling dari awal Wajarnya tuh udah kebaca gitu Perlu kali ini Bang, serius? Untuk apa? Ada, mau beli sesuatu Boleh gak? Boleh gak ya? Hukum hutang tuh boleh sebenarnya Cuman anak Ragu Apa yang mau Abang ragu? Kan Anda bayar nanti gitu Nanti gak saya hadar hutang Tapi kemarinnya tuh belum terbayar Iya, nanti kan dibayar Nanti bulan depan Anda belum gajian aja Itulah yang buat anak ragu tuh Untuk ngasih lagi Kemarin aja belum Apalagi sekarang gitu kan Kan nanti biar dikumpulkan Nanti pas gajian di awal bulan Baru anak bayar Semua Bang Iya, tau Cuman Perasaannya tuh Berat hati ini untuk mas Tolong-olong Perlu kali ini, serius? Mana dia? Ini Anda mau beli HP Kenapa rupanya HP-nya? Rusak HP-nya Jadi Anda-nerepon orang tua nanti payah Udah pecah-pecah layarnya Nih aning-nih Aduh Bisa buka lagi Kok bisa rusak ini? Makanya Anda mau punya beli-beli Abang Anda ada dua setengah Untuk banting-banting Banting rupanya? Enggak Kemarin jatuh Dari kereta Pas Anda keluar dari Kantong Saku celana Jatuh ke jalan Susah nggak? Soalnya Anda mau hubungi orang tua Agak susah nanti Yaudah nanti aja Mau hubungi orang tuanya Tunggu udah ada duit Udah beli HP Udah bayar hutang Baru Iya, soalnya perlu sekarang Bang Kenapa kok perlu sekarang? Soalnya selain dari Mau hubungi orang tua Ada juga kerja yang lain Gitu disini Makanya Udah kerja Iya, udah Makanya nanti kan Pas ada gajian Hutangnya belum dibayar Tapi Nanti bulan depan Nanti bilang Belan kemarin Kemana aja Iya, kan nanti dibayar Pas Anda kumpulkan ini Tidak banyak Tapi udah lelak tempel Antum bilang kemarin Antum mau bayar cuma sebulan Iya, soalnya kemarin ada musibah juga Makanya agak telat sedikit Gimana ya? Boleh nggak? 10 kali nih Bang Kalau nggak perlu Ngapain anak datang sama Abang Pas pula jumpa sama Abang disini Kasih lah 20 kali nih Nggak banyak Bang Serius Duit anak ada setengah Cuman setengah lagi Cukup Mau minjem berapa? 500 ribu 500 ribu? Nggak banyak Banyak itu Banyak Karena Bang banyak juga duitnya Nggak terasa 500 ribu Bang kasih semana Kemarin sejuta Iya, nanti pas gajian Anda bayar langsung sama Abang Soalnya perlu kali Bang Serius Nggak ada ya Mau ganti HP Nanti Nggak ibang Nggak 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 Kenapa? Karena bisa ngecok aja Karena Anda udah kerja Anda pasti bisa sendiri Iya, soalnya Anda butuh sekarang Maksudnya Ini masih bisa kan Nggak bisa lagi Ini buka layar pun Macen-macennya Bisa buka Bisa nggak nih Kalau bisa ngecok Nggak apa Nggak Bukan sekarang Nanti kan Seminggu lagi Atau Lima hari ke depan Kan Anda perlu juga Kerjaan di situ Bukan hanya Nelfon aja Nanti aja lah kerjanya Tolong lah Bang Perlukan Anda udah pergi Cari-cari Kankauan yang lain Nggak ada yang bisa Nggak ada duit orang itu Anda teringat sama Abang nih Oh nimpas Kenapa rupanya Bang? Soalnya Bang kan Besar gajian Mana besar? Iya Itu nolakasih lah Gimana ya? Kemarin aja belum dibayar gitu Iya kan nanti dibayar Dikumpulkan dulu Bulan depan nih Mau akhir bulan nanti Langsung nabayar cash Langsung Atau transfer nolakasih? Nggak masalah sih Cash atau transfer Cuma kepercayaan itu tadi Iya Anak kan Belum kemarin itu Nolak nabayar Anak lupa ngasih tawa Bang Soalnya anak kena musibah juga Kemarin Makanya kemarin itu Musibah apa? Ada masalah keluarga sedikit Makanya nggak bisa Anak kasih tahu Kemarin itu Lupa anak Makanya sekarang nih Ada musibah lagi HP anak Jatuh lagi Nggak lupa tapi kan? Ini nggak lupa Anak lupa anak catat Gimana? Hah? Ada di buku di rumah Oh Makanya ini Anda tulis besar Bang Billy Bulan kemarin 1 juta Ya Bulan kemarin ini Mau hutang 500 lagi Itulah dia Yang sejuta aja belum Mau 500 lagi Gimana? Ya udah Besok kan dana bayar Bulan akhir bulan ini gitu Bantulah bang Perlukan akhir rumahnya Iya Kalau nggak perlu Ngapain Nampaksa banggi ini Nggak bisa ditantankan dulu Nggak bisa Soalnya kerjaan ada juga disini Makanya nggak bisa Kerjaan yang lain nggak ada Kerjaan yang nggak ada Cuma disinilah Ada di kantor Kan ada beberapa kerjaan juga Di luar HP juga Kayak butuh Gimana ya? Nggak terasa Ada juga sebenarnya Cuman Bingung sih Masih Apa membingungkan? Apa keluarga belum? Duit banyak Ya sama Gapadu kan belum berkeluarga juga Iya Makanya itu Mungkin abis Mungkin nolong keluarga Ini ada musibah lagi Tapi kan kita nggak tahu musibah itu Apa? Kapan? Nggak ada yang tahu memang musibah Itu abang datangnya Itu abang yang tahu Makanya Tolong bantu lu Karena abang tahu Memudahkan seseorang itu Banyak pahalanya Kan? Iya memang Ketinggian dana tolong kemarin Bukan kemarin Banyak loh itu Sejuta Iya kan duitnya abis Bantu keluarga kemarin Ada musibah lagi di keluarga Banyak-banyak pahala Abang lu terus Jadi anda doakan lagi Mudah rezeki abang Sedap dia Gimana ya Seseorang di udara Seseorang di udara Seseorang di udara Berat hati anak ngasih kartu. Tolonglah bang, serius. Butuh kalian nih. Serius. Tahu lagi sama siapa anda minta. Polisi lah. Polisi nangkap orang, bukan bantu orang. Timsar, timsar. Timsar bantu orang tenggelam. Apa-apa bang bilang nih. Tolong dulu. Serius. Anda bayar bulan ini serius anda bayar. Pas gajian langsung anda telepon abang. Akhir bulan ini. Ini masih awal bulan. Iya kan bentar lagi. Sekitar 20 hari lagi lah. Serius. Nanti anda kasih sejuta lima ratusan semua bang. Ya memang segitu. Ya mungkin anda lebihkan kan. Mau gak anda lebihkan nanti ini. Kan yang kemarin sejuta, ini tambah lima ratus lagi. Jadi sejuta lima ratus. Ya udah. Ya bantu ya. Bantu gak ya. Yalah. Nengok banget, nggak ibah bang. Nengok apa yang anak. Terusak kali. Makanya jangan ceroboh. Nengok musibah. Kita gak tau musibah kapan. Assalamualaikum. Waalaikum. 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 Apa kabarnya. Alhamdulillah. Nih. Kayaknya dari tadi ada diskusi. Mantap nih sih kayaknya. Ada agak-agak ribut. Minum dulu. Minum dulu. Biar-biar gak. Apa kita kan. Biar gak kering kali. Suka nah. Iya. Waalaikum. Apa cerita ini. Kok kayaknya ada perdebatan seru nampaknya. Ini. Ini panggilnya apa nih. Atau Ustadz. Gimana. Abang aja lah. Biasa. Biasa. Gimana. Kan kawan kita ini. Gak kenal aja. Udah lama gak jumpa tadi. Jadi kayak agak-gak kenal. Segen lah kan. Gak tau nanti. Jadi. Gini Bang. Nah. Tadi baru dari. Dari pulang dari kantor. Pas itu. HP anak jatuh. Dari kereta. Dari motor. Pecah. Pas pula nampak. Pas jalan. Nampak bangun diri disini. Bangun dirinya lagi nongkrong disini ya kan. Lagi main HP aja. Terus. Rencana anak. Pas pula jumpa dia. Mau. Menjem duit. Ruang. Mengutang. Mengutang gitu. Itu bahasa lembutnya. Kalau mengutang kan. Mungkin agak. Sesitif ya. Jadi. Gimana panggil ini. Dikasih gak gitu kan. Emang kita kan tau gitu kan. Ada. Suatu keutamaan yang memberi. Memudahkan orang lain gitu. Memudahkan orang lain. Dalam. Dalam suatu perkara gitu. Jadi. Rasulullah. 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 Memudahkannya. Dari salah satu kesulitan. Di akhirat. Masya Allah. Padahal itu. Ada hadisnya. Maknanya itu. Jadi ini. Apa ya kira-kira. Perhambatan ya. Tadi kayaknya. Agak susah dia. Apa ya nih. Mintanya. Gimana saya. Anda tau ya kan. Memang. Perbuatan baik. Pasti dibalas baik. Dengan hadis tadi. Masya Allah. Ada juga. Masalahnya. Masalahnya. Berat hati anak untuk mengasih lagi. Karena sebelumnya dia udah pernah hutang. Dan jumlahnya lebih besar daripada yang sekarang. Dan itu udah terlewat tempu juga. Terlewat tempu. Belum dibayar. Belum lah. Belum sampai sekarang belum dikasih. Dan inilah. Jadi anak. Berat kamu ngasih lagi. Karena. Kepercayaan itu. Gimana. Mahal ya. Mahal ya. Mahal ya. Dari hutang. Ya memang sih. Memang kalau masalah hutang ini ya. Apalagi yang berhubungan dengan. Uang. Sensitif. Sensitif. Apalagi di zaman sekarang. Gimana. Katanya nih kan. Gak bisa hidup tanpa uang. Uang adalah segalanya. Katanya. Tapi ya ada juga. Kita tetap bahagia. Walaupun tanpa uang. Ada yang tidak seperti itu. Jadi. Ya memang harus. Gimana ya. Harus. Ini. Pembahasannya. Sensitif. Juga harus. Dipahami. Masing-masing orang. Gak cuman. Orang yang mau hutang aja. Yang ingin berhutang. Gitu kan. Dia. Pengen. Yang penting. Aku dapat uang. Biar. Bisa. Memulih kebutuhan. Walaupun hutang. Ya dia harus paham juga. Apa dia kebutuhan. Kebutuhan hutang. Dia nih. Darurat kah. Atau. Cuman itu. Senang-senang aja. Atau. Pendesa kali itu. Nah. Yang. Memberi hutang. Yang mau minjamkan uang nih. Juga. Juga dia. Apa juga. Harus paham. Saling memahami gitu kan. Paham dia. Yang mungkin. Kondisi. Kondisi. Mungkin saat ini. Kalau dia memang punya. Kelebihan uang gitu kan. Kelebihan uang. Ya boleh lah. Dia dipijamkan gitu kan. Dengan syarat. Ya tadi. Ada. Aturan-aturannya. Ada. Adab-adabnya. Kita bilang dalam. Berhutang. Juga. Biar. Antara satu sama lain nih. Antara si. Yang berhutang dengan. Yang pemberi hutang. Itu. Sang-sang paham. Dan. Enak gitu. Sang-sang hari tuh. Dibuka dulu. Minum. Udah. Minum. Gitu. Oke. Jadi gini bang. Kan. Seperti. Tadi. Kebutuhannya menderita itu. Diperbolehkan. Ya. Jadi. Kenapa. Anda minta. Milih. Milih. Karena Anda butuh. Nah. Seperti yang Anda bilang tadi. HP Anda jatuh. Pada rumah jatuh. Pada rumah jatuh. Udah. Udah. Udah pecah-pecah. Nah. Jadi. Susah. Untuk menempat orang tua. Ada kerjaan juga di sini. Di dalam HP ini. Makanya. Pas nampak Bambili. Pas pula. Nah. Mau pinjam duit gitu. Setiap datang sama anak. Mendesak terus kayaknya. Kayak. Kebetulan. Tapi datangnya sama Bambili aja gitu. Iya. Sama yang lain. Enggak pernah gitu. Emang kemarin. Bulan kemarin tuh. Ana ada pinjam duit juga sama beliau. Cuman. Nanti. Pas gajian. Ini. Ana bayar. Semuanya gitu. Jadi. Ini kan. Berarti udah ada dua-dua hutang. Jadi. Yang hutang kemarin tuh. Kenapa. Gak bisa diselesaikan duluan gitu. Seharusnya kan. Udah jatuh waktu tempoh gitu. Karena. Sebulan lebih loh. Sebulan lebih. Kan itu memang. Syarat di awal gitu ya. Ya. Kita sebagai. Seorang muslim yang baik gitu. Ketika. Kita. Berhutang. Ya harus kita jelaskan gitu. Si. Kepada si pemberi hutang. Misalnya. Insya Allah kita bayar nih. Di. Akhir bulan. Akhir bulan. Nah. Kalau kita gak bisa bayar di akhir bulan. Kita jelaskan gitu. Kita jelaskan baik-baik gitu. Aku belum bisa bayar. Ya. Kalau mau kasih. Pemudahan. Keringanan. Untuk jatuh tempuh. Nah. Ini gak hilang aja. Tau-tau bayar lagi. Tau-tau bayar lagi. Gitu lah. Cuma. Bulan kemarin ya. Mau bayar nih. Cuma lupa. Mau ngasih tau bang Bilih. Soalnya ada musibah juga di keluarga. Makanya. Lu. Karena. Fokus sama musibah. Mau ada sama keluarga. Lupa. Untuk bilang sama bang Bilih. Tunda dulu gitu. Nah. Maka dari itulah. Ketika kita. Perakat di awal ke hutang itu. Itu. Ada perintahnya dari Allah SWT. Bahwa kita harus disatat. Hutang itu. Hutang itu disatat. Juga harus. Ada saksinya juga. Biar kuat gitu. Seperti itu. Tuhan. Dan hutang ini menjadi salah satu. Ini ya. Pembahasannya cukup penting gitu. Kenapa? An корotap. Ya. Ana. Tolong pakai. salah satu ini ya pembahasan yang cukup penting kenapa? karena ada satu ayat dalam Al-Quran itu ayat yang terpanjang dalam Al-Quran bisa kita lihat di Shul Al-Baqarah ayat 282 itu kalau di Mushaf Madinah itu satu halaman itu cuma satu ayat pembahasannya tentang hutang, bagaimana dari awal akad hutang itu dia harus ditulis, kemudian saksi-saksinya untuk berhutang itu siapa-siapa yang jadi saksi yang boleh jadi saksi, kemudian pokoknya inilah ya mencakup lah tentang hukum hutang-hutang itu jadi salah satunya itu harus dicatat hutang itu, jadi Allah SWT berhutang wahai orang-orang yang beriman kata Allah kan, jika kalian bertransaksi, suatu renasaksi atau ingin berhutang dalam satu waktu dalam satu waktu yang ditentukan, maka hendaklah kalian tulis itu wajib tuh iya, ya ditulis gitu ya memang sangat dianjurkan kok gitu sangat dianjurkan, karena ya tadi supaya gak lupa kan gak lupa kalau kita masih punya hutang masih nyangkut gitu istilahnya jadi nyangkut jadi ya dibilang dulu ke Bang Billy gitu Bang, gak bisa bayar hutang liburan ini kan ini udah jatuh tempo nih gitu kan kita jadi ingat, jadi jatuh tempo tapi kan gak bisa bayar ya kita bilang gitu, kalau ada uzur gitu Bang, kemarin udah nulis kan? nulis, cuma tinggal di rumah catatannya lupa lupa itu berdosa dong gak tuh? ya, kalau memang bener-bener lupa Insya Allah gak berusaha karena ya ada hadis ya dari Rasulullah bahwasannya pena itu diangkat pena catatan malaikat itu diangkat di kepada tiga orang maksudnya gak ditulis gitu ketika dia melakukan kesalahan itu gak ditulis ya itu salah satunya adalah orang-orang yang lupa gitu sampai dia ingat gitu orang lupa sampai dia ingat balik tapi betul lupa kan? bukan Pak, bukan Pak, bukan Pak itu juga, Pak karena udah udah nabilang abang tadi iya, iya, iya gimana setelah mendengar pencerahan dari abang ini oh, iya sih belum sih apa lagi dari lo dikasih abang itu pencerahan dari kasih apalagi bang kurang belum sih kalau panah masih ragu apa abang ragu coba kan udah nambah berjalan ini kemarin belum kan dibayar nanti nanti itu kan masih ya masih gaji belum tahu gitu itu juga nih ya supaya kita suatu pelajaran nih berarti bang pandil bagi kita semua lah orang-orang yang mau berhutang jadi ya kepercayaan orang itu yang sudah diberikan kepada kita gitu kan dengan baik itu ya harus kita jaga amanah ya kan? amanah itu harus kita jaga jadi kalau kita udah diberikan sesuatu kita dimudahkan oleh orang lain tanda lah kita membalas kemudahan itu dengan yang semisalnya kalau bisa pun lebih dari itu jadi kita dengan orang mengasih kemudahan kepada kita ya kan memberi kemudahan kita balas ketika kita mampu kita balas sama dia gitu dibalas jadi saling mudahkan itu lah kepercayaan tadi juga gitu kan dan ini kita berhutang gitu kan berhutang sebenarnya boleh gak berhutang gitu sih? boleh kan? boleh apa gak? saya kira boleh 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 sih ya ya boleh sebenarnya ya hukum berhutang itu boleh dan itu memang merupakan ya perbuatan terpuji perbuatan terpuji perbuatan baik gitu bagi pemberi hutang gak hina gak hina dan tergantung juga orang yang berhutang ini tadi ada etika-etikanya etika orang-orang yang berhutang kan jadi untuk hukum boleh atau tidak yang berhutang boleh tapi dalam keadaan yang darurat berarti kan gak di setiap keadaan harus gak di setiap keadaan gak di setiap keadaan kita misalnya ada kejadian sedikit ada musim kita hutang langsung hutang ini hutang makanya ada orang istilah penyakit penyakit gitu itu ada sampai hutangnya hutangnya keliling tinggang maksudnya keliling pinggang ya banyak hutangnya 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 hutang jadi dia nama baik dia juga jelek jadinya jadi jadi gimana ya di mata masyarakat yang mendengar kok dia hutang terus keluarganya pun jadi di eje-eje orang tuamu itu hutang-hutang aja kerjanya kan gak enak jadi walaupun hukumnya boleh tapi jangan sepilih juga gitu kalau berarti boleh nih yaudah hutang terus lah gak gitu juga suka hutang kalau darurat boleh bang kan kalau darurat dan itu sekali-sekali ini darurat ini bulan lalu darurat kayaknya darurannya tiap bulan kan kita gak tau musibah kapan kalau anda bisa mempredikisi musibah itu benar-benar yang cerita mana bisa kita manusia nah itulah makanya yang dibilangkan tadi ini kan ada musibah darurat makanya nanti jaman sama abang gak ada orang lain lagi ya gak ada gak ada nampak ada tadi beberapa orang cuma ada duit lagi jadi kan untuk orang-orang yang guru hutang itu dia ini ada dia hutang itu hutang yang baik dengan hutang yang buruk hutang dulu ada bangun-bangun iya ada dua jenis ya secara umum secara umum secara umum gitu kan ada bayar ada buruk maksudnya yang baik ini kita berhutang dengan sesuai adab dengan adab dengan niat yang baik dan memang kebutuhan yang mendesak dan niat kita itu memang untuk melunasi gitu jadi memang di awal niat hutang ini kan oh iya aku hutang memang minjam kebutuhan mendesak dan insya Allah aku akan lunasi berarti ada dong orang-orang yang hutang niatnya gak di lunasi ada ada orang-orang yang kayak gini yang tercelah kebalikan kebalikan tadi senang-senang dia memang dari awal intinya aku dapat duit dari dia nantilah mau kembalikan enggak itu urusan belakang lah ada niat nanti kalau apa harus dikembalikan lah gitu jadi ada ada niat kayak gitu itulah hutang yang buruk tadi yang buruk jadi dia niat dari awal udah gak baik apalagi dengan niatnya tadi atau hutangnya tadi itu tidak dalam keadaan mendesak gitu cuman itu ya senang-senang cuman untuk nutupi hutang yang lain gitu misalnya ini kan masih sama satu orang misalnya karena dia masih dia bilang ya wajar juga dia minta mungkin Bang Padil nih percayanya ke Bang Bili aja tapi kalau misalnya Bang Padil hutang Bili gak bisa bayar minta kana nih minjam berapa bayar hutang Bang Bili buruk juga gak boleh gitu istilahnya kan gali lubang tutup lubang jadi ya itu kemana-mana dia ada hutangnya untuk nutupi hutang yang sebelumnya Bang izin bentar ya boleh makan dulu biar enak cerita enak cuman minum boleh seminan dulu bentar aja nanti balik lagi ada aman tuh selamat menikmati selamat menikmati